selamat siang semuanya kembali dengan saya disini dengan Haji Kanavan pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengunggah sebuah video pendek dimana isi dari video saya ini sebuah klarifikasi sekaligus saya ingin sering informasi pada teman-teman semua pada salah satu ungan video saya yang berjudul beginikah disa miskin di Amerika disitu banyak sekali pertanyaan sekaligus yang mempertanyakan alasan saya menyebut sebagai desa miskin sementara kalau kalian menonton video tersebut kalian bisa melihat banyak sekali mobil-mobil yang diparkir di luar rumah di kawasan desa miskin yang saya sebut tadi terus saja kalian berpikir bagaimana saya menyebutnya miskin sementara mereka punya mobil jadi begini pada poin yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa pada kawasan mobil home yang saya unggah pada video tersebut itu memang sebagian besar yang menghuni perumahan tersebut adalah bagi mereka yang berpenghasilan kelas ekonomi ke bawah jadi itu yang pertama kemudian yang disini banyak mempertanyakan bagaimana mereka saya sebut miskin sementara punya mobil saya bisa memahamin sebenarnya dari mana asal pertanyaan tersebut karena saya yakin bahwa sekali lagi sebagian besar dari teman-teman semua referensi dari pertanyaan tersebut adalah karena kalian melihat sebuah kemiskinan di desa di Indonesia yang pertama saya sampaikan disini adalah kelas peradaban antara Indonesia dan Amerika kita harus realistis bahwa Amerika sudah merdeka sejak tahun 1776 yang artinya bahwa untuk menjadikan Amerika seperti sekarang itu perlu beratus-ratus tahun untuk membangunnya bukan cara instan hanya belasan atau bulan tahun dan tiba-tiba Amerika seperti sekarang saja tidak dan Indonesia seperti yang kita ketahui bersama baru merdeka sejak tahun 1945 hanya beberapa puluh tahun yang lalu masih ada jalan panjang yang harus dilewati Indonesia untuk bisa se-level atau setara dengan Amerika jadi begini kembali ke pertanyaan bagaimana saya menyebutnya meskin sementara kalian melihat di luar rumah banyak sekali mobil-mobil yang diparkir begini pertama kalau saya tanyakan kepada kalian seandainya kalian punya sejumlah uang yang hanya cukup untuk membeli salah satunya rumah atau mobil sebagian besar dari kalian saya yakin akan menjawab skala prioritas pertama yang akan dibeli adalah rumah bukan mobil sebab kalian tinggal di Indonesia alasannya jelas bahwa dari segi kebutuhan kebutuhan rumah dan mobil itu biasanya sesuai dengan kebudayaan di Indonesia kebutuhan rumah itu lebih penting daripada mobil karena kalau punya rumah bisa mengakomodasi seluruh keluarga untuk bertepat tinggal di satu tempat tidak kehujanan di luar tidak kedinginan di luar atau tidak kepanasan di luar kalau masalah mobil kan banyak alternatif bisa naik motor bisa naik sepeda atau bisa naik angkot dan sebagainya tapi kalau rumah itu harus diprioritaskan saya bisa memahamin alasan itu karena kelas budaya Indonesia memang seperti itu kemudian apakah pertanyaan serupa dan jawabannya akan serupa dengan di Amerika tentu saja tidak disini skala prioritas antara mobil dan rumah yang diutamakan adalah mobil dulu itu alasannya karena perlu saya sampaikan disini bahwa mobil itu terutama di darah-darah pinggiran di Amerika menjadi satu alat transportasi utama ibaratnya kaki seperti kita kalau punya kaki dan bisa berjalan bisa kemana saja bisa bekerja bisa melakukan kegiatan bisnis bisa berkunjung orang tua saudara temen atau pepergian apapun dengan mobil apa tidak ada alternatif lain misalnya motor atau sepeda sesuai dengan kelas budayanya dari segi kenyamanan dan juga keamanan serta bagaimana kemudahan yang kita dapatkan jika kita memiliki mobil bahwa orang Amerika itu saja akan memprioritaskan untuk beli mobil karena mobil bisa mengakomodasi banyak orang tidak hanya bisa kita kendaraan sendiri tapi juga bisa membawa seluruh keluarga kemana kalau naik motor naik sepeda itu paling cuman satu orang saja yang bisa menumpangi satu atau dua kalian jangan berpikir bahwa di Amerika itu seperti di Indonesia atau di kelas-kelas negara di ASEAN bahwa transportasi utama itu adalah motor atau sepeda bukan jumlah mobil di Amerika itu setara dengan jumlah kalau di Indonesia mungkin motor atau sepeda itu saja poinnya sana kemudian bagaimana dengan rumah kenapa rumah bukan alternatif utama rumah itu penting tetapi sesuai dengan peradaban dan sesuai dengan kebudayaan sini bahwa mobil sebagai alat transportasi yang ibaratnya kaki bagi kita itu lebih penting daripada rumah karena kalau kita belum punya cukup uang untuk membeli rumah kita banyak opsi kita banyak pilihan untuk menyewa baik menyewa rumah menyewa apartemen atau bahkan menyewa kamar itu bisa tapi kalau kita misalnya mau pergi bekerja misalnya tidak ada angkutan umum tidak ada bus kota di kawasan kita tempat tinggal mau kemana lagi apaan-apa tidak ada jadi dari situ itu bisa kita bayangkan betapa pentingnya betapa vitalnya yang namanya kendaraan mobil disini saya tanyakan mampukah kalian pergi bekerja tiap hari atau berkunjung ke orang tua saudara atau teman tiap hari dengan naik taksi atau uber kalau kalian mungkin mempertanyakan kan masih ada taksi masih ada uber misalnya ada betul tapi mampukah kalian membayar atau menyewa taksi tiap hari misalnya tidak mampu terkecuali kalau kalian berasal dari keluhan kaya raya bisa naik taksi atau naik uber tiap hari bisa tapi saya yakin bahwa kelas masyarakat Indonesia sampai sekarang paling tidak masih kelas menengah ke bawah itu yang lebih banyak bukan kelas menengah ke atas karena kita tahu bahwa kelas menengah ke atas masih dikuasai oleh sebagian kecil orang sebenarnya nah itu pohnya ada disana bahwa perbedaan utama antara Indonesia dan Amerika adalah masalah skala prioritas untuk rumah dan mobil kalau di Indonesia skala prioritas pertama adalah rumah kemudian mobil tapi di Amerika tidak seperti itu prioritas utamanya adalah mobil dulu baru rumah kalau kita mampu kalau kita tidak mampu kita bisa menyewa apartemen contohnya begitu baik kawan sesuai dengan janji saya di awal bahwa saya hanya akan mengunggah video pendek pada kesempatan kali ini saya akhiri dulu perjumpaan kita pada siang hari ini terima kasih pada semuanya yang sudah menonton sudah stay tune sudah memberikan dukungan apresiasi pada channel youtube saya selama ini jika kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ada katanya dengan video ini silahkan untuk menulis corak-corak di kolom komentar di bawah video ini dan pada semuanya jika ada request jenis video-video lain yang mungkin bisa saya unggah secepatnya you are welcome untuk memberikan permintaan juga pada kolom komentar di bawah video ini juga untuk semuanya terima kasih sudah menonton saya sampaikan selamat beraktivitas selamat berkarya dan jangan berahlah untuk selalu berbagi kemanfaatan selamat hangat dari saya selamat berkarya selamat berkarya